yo guys bersama gue Nalen dan disini gue masih main game Ragnarok Arena guys ya video kali ini gue biasa seperti biasa ya setiap Senin kemarin cuman gue lagi rada sibuk lagi di luar kota nah sekarang kita mau langsung saja men-summon nih guys ya menggaca maniani lagi nih guys disini gue udah ngumpulin lagi ya jadi ini kayaknya tiap dua minggu sekali guys ya dua minggu sekali nah event kali ini itu bisa dapetin si King Poring atau dari elemen light ya dari elemen light ini juga lu bisa di lu bisa dikasih nih lu cuman tukar pakai 10 lu bisa dapetin satu nih tapi cuman memang satu kali ya untuk selanjutnya Mas harus 750 750 catnip ini ya catnip ini nih buat Chinese New Year nya event ya disini udah ada 750 kita baru ada 126 nih sini ada beberapa ya ada empat elemen monster chest juga sih by the way sini ini 500 harganya ya tapi ini untuk yang eh selain shadow ama light ya pastinya ya ada Blast Poring nah disini The Candace masih berlaku ya ini sampai tanggal 24 aja nih sampai tanggal 24 aja nih kita mesti abisin nih guys gua gak sekolah disini aja deh kali ya gua habisin disini aja deh oke tinggal 8-8 kita ya nggak udah lah tinggal lapan lah timin aja dulu ya ini 40 masih jauh banget cuy jadi CNE CNY ini bisa dapetin nanti kalau kalian mau gas kui ke si King Poring boleh cuman menurut gua sih gua kemungkinan Blast Poring Fragment ya karena perlu banget anjay sekarang langsung aja tuker nggak pakai L ini kita maksimal dulu sama ini ya dapet nah mungkin nanti kita akan coba lihat ya kita coba refill sedikit mengenai si King Poring ini ya dia ini AW demager guys AW demager sekarang kita mau langsung summon aja nih ya kita summon event summonnya berapa sih perlunya kita lihat nah ini seperti biasa ya seperti biasa cuman bikin di kemvp itu udah pasti nggak mungkin ya di summoning event ya 100 dapet 150 bisa dapetin dia ya 150 dapetin dia 300 baru eh iya 300 baru dapetin dia lagi nih 3 harus agak berat sih by the way Nah itu kalau bisa ada 300 dapat satu biru Oke langsung kita gas kuih aja lah ya nggak pakai berlama-lama guys ini elemennya apa nih Oh art ya mantap nih pas nih earth gas kuih langsung lah ya langsung tanpa berlama-lama guys wismilak ya wismilak taugun lumayan lanjut nggak pakai L belum dapet lanjut nggak pakai L lalu belum dapet juga eh lanjut aduh dapet isiat at rock ini ya kayak gua butuh satu lagi guys ya butuh satu eh sini dulu lah ya gua ada 100 gua butuh satu ork hero lagi guys perlu satu ork hero lagi guys let's go nggak pakai L oke belum dapet nah kita ke art yang tadi ya tiga lagi pasti dapet nih guys tiga lagi pasti dapet guys ya tiga lah kita teori satu-satu lah kalau gitu ya let's go come on ork hero anjay ork hero nih ork hero nih nyebelin ya nyebelin memang nyebelin makin ngarep makin nggak dapet guys oke lanjut gas kuih nggak pakai L satu kali dua kali nggak dapet Nah kita lanjut ke yang si deadly branch lagi ya 10 pasti dapet nih 10 pasti dapet guys kita gas gas kuih ya ork hero please 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 ya ampun si Poisonnya paling nggak guna nih Poison nurut gua ini tinggal 60 guys ya tinggal 60 gua udah berapa nih by the way nih summoning event kita gas kuih dulu kita mungkin kejar 150 aja ya 93 guys 93 berarti 60 kali lagi ada by the way nggak usah nggak usah worry ada by the way last kuih nggak pakai El ilah dapatnya minimamat ya tambah tambah lama tambah pelit cuy ini art ah dia lagi cuy let's go anjay let's go Dracula let's go Astajim 60 60 lagi ih belum dapet juga guys ini ada deadly ya masih ada deadly sekali lagi guys 6 kali guys ya 6 kali guys teori satu-satu lah teori satu-satu 7 kali ya 7 kali guys 1 2 3 maya 4 what the freak man 5 6 terakhir dapet 2 berturut-turut coy luar binasa oke ini udah harusnya udah genap ya 100 150 udah ya udah 150 nih mau ke 200 agak berat sih by the way agak berat ke 200 kayaknya kita stop aja ya karena kita stop aja sih kita ini ini dulu lah kita sikat-sikatin dulu kita like friend dulu pastinya wajib ya dapet lagi dapet oke langsung aja langsung kita evolve aja guys ya abis kita evolve kita coba pakai lah ya nggak pakai El nggak pakai El hajar nah ini udah jadi begini nih ini perlunya dua lagi coy dua lagi coy dua lagi berat sih coy tuh tapi bisa dapetin satu biru ya satu biru cuman jauh lah berat lah kayaknya nggak mau maksa lah gua lah maksa-maksa doang nggak kedapetan ya karena gua punya gold pouring juga sekarang gua udah beliin guys ya gua belanjain ini nih nih gua belanjain unfill terus nih gua belanjain unfill terus jadi buat sumon udah nggak udah nggak mumpuni ya nah sekarang kita mau langsung kita bless aja ya si king pouringnya dan kita coba pakai guys kita coba pakai guys sampai dulu kita coba langsung pakai ya atau mungkin kita lihat dulu lah hero ini ini bagus apa enggak ya menurutku sih kalau namanya MVP terus shadow ama light itu udah pasti bagus udah pasti bagus ya kita kasih bless dulu guys bless kristal dulu selalu wajib supaya level 200 saya langsung ya ini sama si king pouring guys nah sip langsung kita coba pakai ya kita coba pakai di sini lah di adventure ya coba ya oke kita gantiin ini lah ya coba ya ini kan gua kalah juga nih harusnya nih ini damag damag ininya nih apa secara BP nya ya musuh kita coba aja lihat ya the power of king pouring oke dia maju dia tampol-tampol ultinya kita mau lihat ya ultinya kita lihat king pouring apa itu ngapain itu dia kok kayak ngapa-ngapain anjay oke oke dia ngapain guys mungkin damag nya kagak ada karena musuhnya terlalu terlalu kenceng ya terlalu powerful ya kutukupret slip kita lihat ya kita akan coba lihat lah dia bisa ngapain sih ini si king pouring apa di charm oke gebugin di charm jadi gebugin or hero cuy damag nya kita lihat nih 50 ribu cuman anjay weak weak amat ya king pouring tapi memang belum gua kasih item belum gua kasih card ya by the way ya nah sekarang kita langsung lihat aja ya kita lihat guys king pouring ya king pouring BP nya 57 ribu karena memang masih gembel eto nah kita langsung lihat aja skillnya ya ini ultimatenya nih tadi king pouring leaps into the air and consume 60 maksimum energi without being affected active random piece of equipment from antara sepedang atau scapter atau dia punya crown ya jadi ada ini kan crown nih mahkota atau pedang atau ini nih ya tiga itu nih ya scapter sword atau crown dan when it falls itu akan ngeshock surrounding enemy jadi yang di yang yang diambil antara sword scapter ama crown ini tuh kena ke musuh AW itu 250% dari attacknya dia dan plus 10 ribu lagi dari physical damage jadi physical damage ya bukan magical damage ya every time piece of equipment is activated setiap aktif jadi ini kalau tiga kali aktif ini tiga tiganya udah aktif nih seharusnya ya seharusnya ya seharusnya kan karena harusnya gak bisa sama tapi ini random piece of equipment sih jadi mungkin sword terus keluarnya sword lagi tuh bisa juga sih every time piece of equipment is activated king powering consume atau ngambil 2% dari maksimum energy value per detik if the energy is exhausted jadi kalau udah capek during the activation of the equipment all equipment will be deactivated jadi kalau if the energy is exhausted begitu nol berarti ya energinya ya semua equipmentnya ini akan gak aktif lagi when all equipment is activated it will deal damage to all enemy unit kalau misalnya semuanya udah aktif ya tapi kan ini karena random ya gue gak tau sih kalau misalnya udah keluar pedang tuh bisa keluar pedang lagi atau pasti keluar yang 2 antaranya ya kalau kalau udah keluar pedang terus crown terus capture ya enak sih all enemy unit in large area increase 40% shock dan add 4 second stone jadi 4 detik nge-stone anjir gila sih nge-shock 40% sama stone tapi memang harus minimal 3 kali ultimate ya berarti ya kalau misalnya swordnya tuh gak bisa keluar 2 kali seperti itu ya almighty powering coy disini skill 2 nya after battle king powering damage cost equipment oh equipping dia punya sword itu naik 10% damage sword nya 10% terus damage received by equipment crown yang juga naik 10% semuanya naik ya additional reduction crown is activated 10% oh jadi kalau keluarin crown dia lebih ke tameng ya dia lebih ke tameng kalau sword ke damage damage received by equipment crown reduce 10% juga sword 10% naikin crown reduction the king of one the king of one 20% inflict the attack target and enemy unit in the far far ini bukan far behind ya far behind 5 detik with kena tier 3 kena stick ya kena debuff stick ya kena debuff stick ya scapter oh jadi kalau scapter active itu lebih ke debuff kalau yang kalau crown itu lebih ke damage reduction kalau sword itu lebih ke damage increase ya nah ini ada stick ini apa nih stick when unit in stick state affected by control effect entah kena stun dan silence dan kawan-kawannya ya stick state will disappear akan menghilang dan menyebabkan unit tersebut enter 6 detik non-dispellable 15% attack casting attack and casting speed reduction non-dispellable apa maksudnya non-dispellable ya 6 detik non-dispellable 15% attack sama casting speed seharusnya mungkin berkurang ya attack sama casting speed nya berkurang ya seperti itu ya jadi kayak debuff musuh lah intinya ceremonial gift skill 3 nya nih kita langsung lihat yang level 3 nya aja mentok ya trigger for the first time immediately after battle jadi begitu battle langsung dia keluar nih skill ini dan dia akan keluar setiap 8 detik berikutnya King pouring state of fireworks for 20 tahun anniversary dan Ragnarok ini ya after fireworks within 5 detik increase ally unit attack speed sama casting speed sama movement speed jadi ngebuff temen 10% selama 5 detik ya when the captor is activated nah kalo kalo captor nya udah aktif nih ini itu akan nge-reduce juga oleh enemy unit attack speed casting speed sama movement speed anjir di buffer for the same amount of time 5 detik juga when the sword is activated kalo yang aktifnya ini sword pedang ya dari ultimate nya tersebut itu akan meningkatin King pouring damage 5 detik juga sama nah kalo crown nya aktif reduce damage 5 detik juga jadi ini ini hero ini monster atau ini unit penuh dengan keberuntungan oke okean ya karena lu gak bisa set dia mesti defense apa attack apa ngebuff musuh ya bingung juga lu anjir skill terakhirnya kita lihat aja level 3 nya setiap dia berkurang 10 hp persen si king pouring ini akan quickly split speed out ke 8 slime ball dan ini explode 50% attack nya dia plus 2700 physical damage dan cause small knockback the target trigger interval nya setiap 10 detik tapi pastinya seperti itu jadi dibilang bagus banget kayaknya gak terlalu ya kalo dibanding sama yang kemarin si Howard kayaknya jauh lebih bagus Howard sih anjir karena udah pasti gitu loh dia ngebuff gitu ya dibanding hero ini gitu guys jadi menurut gue dibilang bagus banget tuh gak terlalu sih gak terlalu ya menurut gue ya kembali lagi mungkin kalo dia udah kalo udah maksimal potensial mungkin bagus ya tapi karena ada random nya itu tuh kayak kurang greget sih seperti itu guys oke guys semoga segitu aja jadi video kualitasnya semoga informatif semoga informatif jangan lupa bosa beli sama komennya dan juga lonceng notifikasinya nih supaya kalian gak tinggalkan info informasi lain seputar game ini khususnya dari gue guys oke guys thank you for watching and see you next video bye bye